Hai ngeliat kayak beke beku lihat jeda itu memang sering banjir tuh lihat ini parah banjirnya Hai yang semuanya lah Dubai negara super kaya kalau hujan tuh seperti ini bahkan lebih parah Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya di blog saya dan di video ini saya mau ngajak kalian ya keliling komplek perumahan tempat tinggal saya di Jeddah saat hujan jadi seperti apa situasi dan kondisinya seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini silahkan kalian klik like subscribe bagi yang belum biar nama semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik putaran Saudi Arabia khususnya di Jeddah guys dan bila ada pertanyaan dari kalian masih berikutnya seputaran TKI silahkan follow Instagram di bawah bisa dan saya secara langsung Hai Nah Masya Allah ta baraka Allah Hai gedeh sekarang di buyur hujan dan saya punya payung baru guys Hai titi lihat masih ada plastiknya Hai ini belum ada seperempat jam ya tuh lihat tuh banjir belum ada seperempat jam udah seperti ini guys Hai airnya kotor ya muncul saya keren enggak muda nih guys Aduh tuker aja gitu ya Fortuner kebawahin ini ke atas ini tapi tanggunglah mana dulu guys kita kesana aja dulu Nah jadi seperti ini ya situasi dan kondisinya kalau perkomplekan rumah di Jeddah itu kalau di di guyur hujan seperti ini karena memang enggak dibikinin saluran ini ya saluran air jadi kalau hujan sebentar aja langsung banjir saya baru ngeh ya kenapa perumahan tuh ditinggikan pas tempat parkirannya karena memang kalau hujan banjir ternyata tuh jadah kalau di guyur hujan seminggu aja guys tiap hari Wah jalanan rusak coba nah ini di atas loteng perumahan seperti ini tuh banjir nah ntar yang bersihnya itu asisten asisten rumah tangga makanya supir asisten rumah tangga kalau hujan gini waduh kasian guys penderitaan kerja jadi TKI itu seperti itu kita jalan pinggir aja ya saya terus terang seneng banget ya hujan karena memang momen yang jarang sekali digedah hujan gitu ya Masya Allah kebarakallah Nah itu kurma kalau kesiram hujan tuh udah gagal guys korma itu korma itu maunya kepanasan ini telat nih korma berbuahnya nah ini proses pembongkaran jalan mau dibikinin saluran safety tank jadi ntar safety tank di seluruh perumahan yang ada di jedah itu dibuangnya ke laut nggak tahu kemana ya berhenti dulu tuh terang hujan Assalamualaikum ini mobilnya Renault masih bagus ya cuman supirnya jorok lihat mobil Perancis nih ini yang ngotorin jalan tuh ini nih enak cuacanya kalau hujan seperti ini ya Masa Allah lihat perumahan di sini ya suatu contoh rumah saya aja kalau hujan seperti ini nih rumah tempat tinggal saya di sini kontrakan saya kalau hujan tuh setiap jendela itu rembes air ini kapris jadul ya yang suka ada di film-film mobil Amerika gitu kejar-kejaran mobil polisi kejar penjahat tuh pakai mobil ini nih guys kapris jadul pempernya juga besi guys nggak kayak mobil sekarang pempernya tuh lihat gampang penyok ya harus kalian ketahui bahwa di jajira Arab kalau diguyur hujan terus itu lebih subur daripada di Indonesia ini serius tapi kalau hujan terus minyak pendapatan minyak di Saudi Arabia berkurang karena semakin panas cuaca minyak itu semakin banyak keluarnya menguap dari bawah mungkin ya seperti itu sih kata orang sininya kaya kata orang sini yang bilang cuman seperempat jam sampai seperti ini banjir oke banjir banjir guys padahal perumahan termasuk perumahan bagus ya tapi nggak dibikinin got pembuangan air nah ini air nggak bakalan surut kalau nggak di sedot seminggu tuh nggak bakalan surut karena memang nggak ada penyerapan air disini semuanya itu aspal nah ntar paling datang mobil baladiyah petugas penyedot disedot tiga hari kering duh cuacanya guys cuaca kayak gini nih enak tidur ya ini pas hujan di elapin nggak ada kerjaan disabunin lihat kayak bebek kayak bebek wooo lihat tuh hehehe mobil sedan sebagus apapun ya kalau airnya seperti ini ngeri juga ya beda sama mobil jeep gitu sup tinggi ini dihantem setengah jam aja ini sampai ke atasnya mobilnya tuh lihat guys akhirnya kotor banget ya hehehe ini mobil Volkswagen sebagian gold ya mantep ini turbo ini golpi untung saya punya sendal capit guys dibalik musibah kaki saya ternyata ada hikmahnya saya jadi punya sendal capit disini kita balik lagi aja hujannya udah reda ya jeda itu memang sering banjir tuh lihat ini parah banjirnya ya semuanya lah Dubai negara super kaya kalau hujan tuh seperti ini guys bahkan lebih parah ini mobil udah bertahun-tahun nggak dipakai guys sekarang kehujanan jadi bersih lagi dulu bekas bawaannya temen saya nih orang subang pamanukan kerja disini nih orang bukhori ya mepet kesini aja takut gatel lewat air nah jadi tadi kan saya nunjukin disana itu disana kan ada pembongkaran ini ya jalan untuk saluran safety tank nah sekarang sebelum disalurin ke laut disedot dulu pakai ini makanya pemerintah sini sekarang buat saluran safety tank di ini nih di tengah jalan langsung dibuang ke laut ntar nggak disedot lagi seperti hotel ini ya disini tuh repot safety tank harus disedot sama sih sebenernya di kota juga ya di Jakarta gitu ini akhirnya jalan kemana ya jadi numpuknya disini ya itu lihat airnya jalan ya Alhamdulillah jedah diguyur hujan mudah-mudahan hujannya membawa berkah bukan membawa musibah ya seneng banget saya jedah diguyur hujan ya segitu aja dulu untuk video kali ini kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like subscribe dan komen di bawah silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook Instagram dan share juga ke grup PA kalian jadi situasi jedah tuh kalau hujan seperti ini ya banjir parah see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh